Intro Baksud Intro 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 Welcome to JS Intro 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 Hi viewers, welcome back on High End On TV, sebuah program yang mengangkat kehidup dan inspirasi bagi anda. Saya Carla Yulz, akan memberikan anda informasi terhangat yang pastinya terupdiri. Jangan kemana-mana, stay tune! Intro 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 Hi End Viewers, event bergensi yang diselenggarakan oleh MNC Channel dan High End Magazine, yaitu Masterpiece 2020 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu dengan tema Tribute to 2020. Ada terdapat 7 designer yang terlibat dalam acara tersebut, maka dari itu akan kami tampilkan behind the scene fashion spread dari para designer tersebut. Let's go into the details! Intro Intro Di tengah pandemi COVID-19, MNC tetap menghadirkan event Fashion Tahunan Bergengsi, iFashion Festival dan The Masterpiece 2020. Intro Pandemi tak bisa menghalangi kreativitas anak bangsa untuk tetap berkarya di segala bidang, termasuk bidang industri kreatif dan fashion. Dimana para fashion designer Indonesia tidak putus asa dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Hingga akhir tahun 2020 lalu, bahkan para fashion designer harus bangkit dan semakin ditantang untuk lebih berkreativitas, serta harus mampu beradaptasi dengan perubahan baru yang terjadi akibat pandemi ini. Intro Dan hasilnya yang dituangkan dalam karya fashion tentu sangat membanggakan bagi bangsa dan dunia fashion Indonesia. Inilah yang mendasari high-end magazine dan MNC channels melalui lifestyle and fashion channel untuk terus konsisten mendukung perkembangan industri kreatif serta kemajuan fashion Indonesia. Intro Bertempat di studio RCTI Plus Kebonjuruk, Jakarta. Ajang ini tetap digelar dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan mengangkat tema Tribute to 2020. Tahun ini penyelenggaraan iFashion Festival and the Masterpiece 2020 untuk pertama kalinya diselenggarakan secara virtual dan melibatkan 11 fashion designer Indonesia yang sangat berbakat. Intro The Masterpiece 2020 menampilkan karya Adi Busana dari tujuh fashion designer kreatif yaitu Barli Asmara, Nila Baharudin, Viena Mutia, Bio, Nina Nugroho, Vivi Valencia, Livet. Intro Untuk Tribute 2020 ini, pastinya bajunya semua disesuaikan. Karena kan sedang pandemi, jadi bajunya itu harus mempunyai kegunaan dan untuk menyesuaikan untuk jaman pandemi ini gitu loh. Jadi yang apa ya, yang berbeda yang pastinya karena ini tujuannya untuk mengenang 2020, kita juga menambahkan ornament masker ataupun kayak aksesoris yang gunanya untuk mengenang 2020. High End Magazine memberikan kebebasan untuk berkreasi bagi para desainer yang terlibat untuk menginterpretasikan Tribute 2020 menurut pandangan mereka masing-masing. Sesuai dengan tema, kita Tribute to 2020, jadi apapun yang terjadi di tahun ini tuh kita tuangkan di dalam kreasi tiap desainer. Nah yang membedakan adalah bagaimana tiap desainer memandukan koleksi kuturnya dengan aksesori yang misalnya masker atau mungkin headpiece dan lain sebagainya. Bagi mereka tuh 2020 itu Tribute tuh seperti apa sih? Ada yang benar-benar kelam, ada yang benar-benar aku pengen happy-nya aja, oh silahkan gitu. Silahkan tuangkan ide-ide kreatif kalian seperti apa 2020 di mata kalian gitu. Kalau memang mau bahagia-bahagia, kalau happy, pengen hitam-hitam segala macam boleh dituangkan gitu. Jadi 90% kebebasan, 10% aku arahkan gitu. Berikut kita akan melihat fashion spread dari beberapa desainer masterpiece 2020 yang terlibat. Pertama, karya eksekutif Chairwoman, MNC Group dan High End Magazine, Ibu Liliana Tanu Sudibyo dengan label Livette, diperagakan oleh Miss Indonesia 2020, Carla Yules. Inspirasi berawal dari pemikiran bagaimana sebuah maha karya itu tidak saja dapat dinikmati, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kehidupan kita. The East Kingdom Concept, dengan garis-garis yang tidak rumit tetapi unik, balance dan simetris, yang diberkaya dengan detail dari kain tenun lombok, yang diberi aplikasi detail gold payet dan swarovski. Dipadu dengan kalung beads turquoise dan royal blue menjuntai bersusun di punggung yang berkating low back dress, dan gelang beads senada karya oleh perajin di lombok, juga dipadu dengan aksesoris headpiece dan anting dari Lesiel. Kita bersyukur sekali bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkarya. Jadi menurut saya, inspirasi yang saya dapat untuk saat ini adalah saya melihat dari sebuah maha karya itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Tapi di sini saya mau membawa sesuatu yang bisa dinikmati itu ke dalam satu kehidupan pribadi, jadi masih bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ saya juga ingin menekankan bahwa saya lebih suka garis-garis yang simpel, garis-garis yang elegan, terus juga sesuatu yang bersifat itu simetris. Itu yang saya ingin tampilkan dan saya juga menambahkan detail-detail gitu, jadi detail-detail dan berupa handwork. Dan juga tentunya saya berkolaborasi dengan teman saya yang di Lombok. Saya itu memberikan kesempatan juga pada pengrajin membuat beads beads gitu sebagai gelang, sebagai kalung, dan juga untuk giwangnya gitu dari Lombok juga. Juga saya berkolaborasi dengan Lesil untuk mahkotanya. Ada beberapa yang saya kolaborasikan supaya memang satu desain itu tidak bisa kita sendirian, tapi kita harus bisa berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik. Secara rundown, Lived adalah closing, adalah desainnya terakhir. Seperti sebuah harapan gitu loh di sepanjang 2020 dengan warna biru. Biru kan artinya keselamatan, kebahagiaan gitu menurut aku ya dari banyak batu-batuan yang aku baca. Jadi biru sebagai lambang sebuah harapan besar dan keselamatan gitu loh. Sehingga cocok dijadikan sebagai closing untuk mas service tahun ini gitu. Dengan kain Indonesia, tapi bisa looknya lebih sangat-sangat internasional gitu loh. Banyak sekali nuansa dari berbagai negara yang bisa dituangkan dalam satu baju itu aja gitu. Jadi itu hal yang bisa kita lihat dari koleksi Lived tahun ini. Sementara desainer lainnya, Nila Baharudin yang menampilkan koleksi dengan dominan warna putih. Yang terinspirasi dari hasil introspeksi kegiatan di dalam rumah. Dimana aurinya terinspirasi dari spray. Dimana ia bereksperimen dengan kain yang digunakan. Ia mencoba bermain dengan teknik pewarnaan sendiri. Bahan yang digunakan dengan menggunakan bahan sutra. Kalau ini sih sebenarnya inspirasinya tuh dari dalam rumah. Karena kan selama pandemi ini kita work from home. Jadi semuanya tuh inspirasinya tuh yang ada di sekitar kita. Terutama mungkin di kamar kali ya. Baju koleksi saya ini kayak seperti outernya itu terinspirasinya dari spray gitu. Karena kan tuh tiap hari kita di rumah ya. Jadi lihat terus gitu. Banyak mencoba ya. Mencoba maksudnya berinspirasi untuk mencoba dengan hal-hal baru yang selama ini belum saya coba gitu. Kalau untuk penculupan warna-warna kain itu bahannya tuh harus bahan silk. Atau cotton 100%. Kali ini saya pengennya karena dia seperti melayang-layang gitu. Terinspirasinya dari fitrasya kali ya. Kordin gitu. Jadi saya makanya bahannya silk. Jadi ada silk, ada organdi gitu. Tantangannya mungkin kita waktu mau ngejahitnya ya. Kita kan gak boleh semuanya ada di tempat dengan waktu yang sama gitu. Jadi works from home ini untuk ngebaginya sih sebenarnya. Untuk ngebagi bagaimana semua orang bisa berjalan sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu gimana caranya supaya mereka tetap bisa kerja gitu. Next, Vienna Mutia. Menampilkan koleksi bertemakan busana masterpiece semi-winter di masa pandemik. Dimana ia menampilkan busana dengan multifungsi yang bisa digunakan untuk outer maupun dress. Ia bermain dengan payet sehingga koleksi terlihat cantik. Karena temanya juga pandemik pasti pakai masker. Dan karena di ujung tahun. Jadi aku bikin semi-winter in pandemik gitu. Kesulitan sih enggak ya. Cuman memang kehilangan mood iya. Karena kan setelah 9 bulan pandemi ini jujur. Kalau saya ya kreativitas agak-agak timbul hilang. Timbul hilang gitu. Tapi tetap semangat. Dan desainer Nina Nugroho yang menampilkan koleksi berupa atasan dan celana kulot dari bahan santung sutra. Dipadukan dengan tenun palembang. Inspirasinya ialah dari sosok ibu di masa pandemik yang menjaga seluruh anggota keluarga dengan tema Garden Angel. Nina Nugroho membawakan satu koleksi yang terdiri atas satu buah outer. Kemudian ada innernya berupa basic shirt. Kemudian ada kulot gitu. Dan luarannya itu ada seperti outer panjang gitu. Karena memang kita temanya itu adalah Guardian Angel. Padukan dengan keadaan saat ini ya. Saat ini sedang pandemik. Maka dari itu tema yang saya angkat terinspirasi dari para ibu yang menjaga keluarganya sebagai Guardian Angel. Bahan yang digunakan sendiri adalah perpaduan antara santung sutra dengan tenun dari palembang. Tenunnya ini adalah tenun lepus tembaga yang dianyam langsung oleh para pengrajinnya nih. Tentu kalau misalnya pakai masker kan bagian area wajah ke bawah misalnya bibir segala macam nggak terlalu terfokus. Jadi lebih fokus ke mata. Misalnya kita main nuansa tembaga, nuansa maroon di eye shadow. Dan juga rambut sih. Jadi tadi itu ada rambutnya yang lebih wavy, ada yang lebih sleek basah. Jadi kita menyesuaikan aja seperti apa masker dan headpiece yang dipakai. Cuma yang jadi fokus adalah mata dan rambut sih tahun ini. Mereka tuh membuktikan kepada orang-orang yang nonton masterpiece. Kalau masker tuh ternyata bisa menjadi satu karya seni yang mahal, yang luar biasa. Bukan cuma untuk menutupi wajah dari virus dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya challenging untuk mencari desainer yang punya waktu lebih lama, punya tim yang besar juga. Karena kan mereka juga timnya pasti berkurang selama pandemik ini. Jadi challenge-nya adalah kita meyakinkan desainer untuk bisa ikut, untuk bisa bikin satu baju yang baru. Dengan tim mereka juga yang sebanyak kecil, dengan waktu juga yang nggak terlalu banyak. Dengan protokol kesehatan yang juga ketat. Karena kan banyak juga desainer yang nggak mau karena takut keluar rumah, takut ketemu sama orang banyak. Jadi challenge-nya itu sih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!